Pulauan penyenang Tunarungu dan Tunawicara berkumpul di Kar Fridei Dago, Kota Bandung. Mereka memperingati Hari Tuli Internasional yang disenggarakan di beberapa kota di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dalam maksudnya mereka yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin Bandung ini, melakukan No March mengitari Jalan Dago sambil membawa poster yang mengkampanyekan agar masyarakat peduli terhadap penyandang Tunarungu dan Tunawicara. Ketua Gerkatin Bandung, Billy Pirlan Purnama, didampingi penerjemahnya Faiz Nur Nianto mengatakan, dengan kegiatan ini diharapkan pemerintah dapat memperhatikan persamaan hak kaum tuli. Tujuan acara ini digelar adalah agar pemerintah memperhatikan masyarakat tuli untuk persamaan hak, yaitu persamaan hak dengan masyarakat yang normal. Dan juga menuntut fasilitas umum supaya aksesibel bagi kaum tuli maupun kaum disabilitas lain-lain. Seperti informasi-informasi di bandara, di tempat-tempat umum, maupun di pemerintahan. Karena kita tidak mendengar, jadi kalau ada informasi secara suara, kita tidak dapat mendengarkan. Jadi harus dengan bentuk visual. Mereka menjelaskan bahwa pemerintah memberi anggaran 1% dari 100 penyandang disabilitas yang jelas tersebut masih kurang. Jadi untuk dari pemerintah sendiri tentang tenaga kerjaan disabilitas, Pemerintah menganggarkan 1% dari 100 orang normal untuk bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan-perusahaan swasta. Tapi menurut disabilitas itu kurang. Selain Long March, mereka mengajak masyarakat agar mendukung mereka dengan tanda tangan dan memberikan pelatihan komunikasi tunarumu dan bicara kepada pengunjung Carprey Day.